Intro Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni Berjumpa kembali bersama saya, Junia Siti Dalong Gatraganesa Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda di antaranya Gelar Pengenalan Kehidupan Kampus, Undiksa dorong mahasiswa baru gali potensi dan rajut prestasi Perkuliahan Tahun Akademik 2022-2023, Undiksa laksanakan luring Dari kawasan Udayana, lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesa Sejunia Siti mengucapkan selamat menyaksikan Intro Universitas Pendidikan Ganesa, Undiksa menyelenggarakan pengenalan kehidupan kampus Bagi mahasiswa baru PKKMB Tahun Akademik 2022-2023 Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor Undiksa Prof. Dr. Inyoman Jampel Senin kemarin Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya yang berlangsung secara daring Kali ini, PKKMB dilaksanakan secara luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Bersinar layaknya matahari Benderang laksana bulan PKKMB ini diikuti oleh 3.616 peserta yang berasal dari berbagai program studi tersebar di 8 fakultas Yaitu Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran Pembukaan PKKMB yang mengusung tema mewujudkan Ganesa Muda yang cerdas, mandiri, adaptif dan tangguh Terpusat di lapangan upacara Kampus Undiksa di Jalan Udayana, Kota Singaraja Rektor Undiksa Inyoman Jampel menyampaikan Kegiatan PKKMB yang dilakukan tahun ini untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan baru, khususnya bagi para mahasiswa baru Kegiatan ini diisi dengan sejumlah materi Panitia menghadirkan para pembicara yang bereputasi dan kompeten di bidangnya masing-masing Ganesa Muda Undiksa ini memang selayaknya dia harus berpikir bahwa dia telah setara dengan mahasiswa dari perguruan tinggi beken lainnya di Indonesia Dan karena kita tetap taat asas di dalam penerimaan masyarakat baru Baik melalui jalur senam PTN, jalur MPTN dan jalur mandiri Dia yang diterima di Indonesia adalah betul-betul anak-anak yang memiliki prestasi yang baik Nah untuk nanti dia mengwujudkan potensi baiknya itu Yang harus dilakukan adalah bekerja, belajar dan berkomitmen Untuk dia bisa menjadi sumber daya manusia yang umul dan sumber daya yang cerdas Pada kesempatan ini, ia yang didampingi para wakil rektor juga menyampaikan berbagai capaian membanggakan tingkat nasional dari Undiksa Khususnya dalam dua tahun terakhir Di antaranya pada tahun 2021, masuk peringkat 13 nasional pada Sistem Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan Simkat Mawa Menerima penghargaan terbaik pertama untuk nilai kinerja anggaran Dan juga terbaik ketiga untuk sakib atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pada tahun 2022, versi Webometrik Undiksa masuk peringkat 35 di Indonesia dan peringkat 1 di Bali Dan dalam evaluasi pencapaian IKU 2021, Undiksa berada pada peringkat 8 dari 33 PTN BLU Selain itu, tahun 2021 dan 2022, Undiksa berada di peringkat 11 nasional Sesuai pemeringkatan Skimago Institutional Ranking Prestasi tingkat nasional juga banyak ditorehkan oleh mahasiswa Demikian juga dengan tingkat internasional Prestasi yang dicapai itu merupakan barometer bagi sifitas akademika Undiksa Untuk terus meningkatkan kinerja, baik di bidang akademik maupun non-akademik Untuk membawa Undiksa menjadi salah satu universitas unggul dan berdaya saing Ia menaruh harapan yang sangat besar kepada para Ganesa muda Undiksa Untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam mengharumkan nama Undiksa Di kancah nasional maupun internasional Nah untuk nanti dia mengujudkan potensi baiknya itu Yang harus dilakukan adalah Bekerja, belajar, dan berkomitmen Untuk dia bisa menjadi Sumber daya manusia yang umul dan Sumber daya yang cerdas Yaitu sebagaimana tagline daripada PKKMB ini adalah Untuk menghasilkan Lulusan yang cermat, cerdas, adaptif, dan berkarakter Nah ini yang memang harus diterjadikan Nah mengapa? Karena Kedepan kita tidak tahu jenis pekerjaan apa yang akan muncul Dan jenis pekerjaan apa yang kita akan tidak temukan Ia menegaskan peran dosen juga sangat diperlukan Dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada mahasiswa Yang memiliki kemampuan dan potensi untuk berkompetisi Disampaikan lebih lanjut Dalam menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0 Undiksa selalu berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia SDM unggul Dalam proses pendidikan, mahasiswa dibekali kemampuan critical thinking Creative thinking, collaboration, communication, compassion, dan computational thinking Pelaksanaan PKKMB berlangsung sampai 22 Agustus 2022 Pada kegiatan ini, Undiksa melarang adanya aksi perpeloncoan Pelaksanaannya diminta untuk selalu mengedepankan keharmonisan Sebagai bentuk implementasi falsafah Trihita Karana Tim Liputan Ganesa TV melaporkan Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa Meraih 3 penghargaan pada ajang KPPN Singaraja Award Semester 1 tahun 2022 Penghargaan tersebut meliputi peringkat pertama Satuan Kerja Kinerja Terbaik Kategori Pagu Besar Peringkat 3 Kinerja Terbaik Penggunaan DGP Marketplace dan KKP Kategori KKP Dan peringkat 3 KPA Inspiratif Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Singaraja Ketut Arya Udayana dalam sambutan yang menyampaikan Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan tiap semester Untuk memberikan penghargaan kepada kuasa pengguna anggaran KPA Satuan Kerja Satker Mitra KPPN Kegiatan ini untuk meningkatkan intimasi para stakeholder yang terlibat dengan KPPN Singaraja Memberikan quality assurance kepada para satker terkait pelaksanaan anggaran Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para satker atas kerja keras dan komitmen yang tinggi Dalam pelaksanaan APBN di semester pertama tahun 2022 ini Dan juga memberikan dorongan kepada satker agar semakin meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan pengelolaan APBN Pada acara ini terdapat beberapa penghargaan yang diberikan oleh KPPN Singaraja kepada 65 satker yang diampunya Di antaranya satker best performance kategori pagu sangat kecil, pagu kecil, pagu sedang, dan pagu besar KPA inspiratif, serta bendahara teladan Selain itu juga terdapat penghargaan untuk penggunaan digital payment marketplace dan kartu kredit pemerintah KKP Untuk penghargaan yang diberikan adalah pengelolaan kinerja pelaksanaan APBN Atau IPA terbaik Kemudian juga ada penghargaan KPA inspiratif Kemudian ada bendahara teladan Nah itu yang kita akan sampaikan disini Di mana untuk pengelolaan kinerja pelaksanaan APBN tertidur dari empat kategori Yaitu satker dengan pagu kelolaan sangat kecil Kecil, sedang, dan besar Di samping itu KPPN Singaraja juga melaksanakan penilaian terhadap marketplace Dan kartu kredit pemerintah Makanya kita hadirkan disini perbankan Yang ikut terlibat dalam kegiatan marketplace ini Dan KKP, kartu kredit pemerintah Di sisi lain, Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa Nilo Wayan Yasmiati Yang didampingi pejabat fungsional bidang keuangan Ahlimadia Iputu Sudiarna Menyambut baik atas raihan prestasi ini Yang menerangkan raihan ini merupakan bukti Sebagai hasil kerja keras seluruh sivitas Akademika Undiksa Sangat luar biasa karena Bapak Rekor Dalam hal ini sebagai Rektor Undiksa Periode kedua banyak penghargaan-perhargaan yang didapatkan Termasuk dari KPPN World hari ini Beliau dapat penghargaan luar biasa Pengelolaan pagu besar Dan penggunaan marketplace Sebagai bukti bahwa Bapak Rektor itu sudah berkinerja dengan baik Mengantarkan kita-kita untuk belajar, bekerja, men-support diri Untuk mencapai visi-misi Undiksa bersama Bapak Rektor dan jajarannya Dan juga KPPN dalam hal ini sebagai instansi pendamping Juga sudah melaksanakan pekerjaan baik Sehingga KPPN juga mengantarkan Undiksa itu Mendapat juara Ya juara satu dalam pengelolaan keuangan nasional Sudah perlindungan tinggi di Indonesia Juga juga dalam penggunaan sakit Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dan juga dalam mendukung kegiatan-kegiatan kemahasiswaan Support dan luar biasa KPPN Untuk bekerjasama dengan Undiksa Dan bersama-sama dengan Pak Rektor dan pimpinan lainnya Raihan ini juga tidak lepas dari pendampingan yang sangat baik Dari KPPN Singaraja Dalam pengelolaan keuangan Undiksa Pendampingan tersebut sebelumnya Juga berhasil mengantarkan Undiksa Meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional Diharapkan ke depan Prestasi ini dapat terus dipertahankan Dan Undiksa dapat menjadi contoh yang baik Bagi satuan kerja atau instansi yang lain Tim Liputan Ganesa TV melaporkan Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa Mulai melaksanakan kegiatan secara luring Hal yang sama akan dilaksanakan Untuk perkuliahan tahun akademik 2022-2023 Demikian ditegaskan Rektor Undiksa Prof. Dr. Inyoman Jampol Saat dikonfirmasi Rabu pekan kemarin Sejalan dengan kebijakan tersebut Seluruh mahasiswa Undiksa yang berasal dari luar daerah Akan diminta untuk kembali ke kota Singaraja Rektor Jampol juga menegaskan Di tengah kecanggihan teknologi saat ini Dosen tetap diberikan kesempatan Untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku secara penuh Dosen harus ada melaksanakan pembelajaran tatap muka Disampaikan lebih lanjut Kuliah tatap muka harus tetap menerapkan protokol kesehatan Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 Aktifitas kuliah di semester Kangil tahun ajaran 2022-2023 Kita rencanakan itu dilakukan secara luring Artinya apa? Artinya semua mahasiswa Kita instruksikan untuk nanti dia berada di sekitaran Kota Singaraja Karena apa? Karena perkuliahan itu pasti akan dilakukan secara luring Nah memang dengan zaman teknologi Kita juga tetap akan memberikan kesempatan kepada para dosen Untuk melakukan kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar secara daring Kelamatnya tidak harus luring Tetapi yang bisa digantikan dengan daring Silahkan dilakukan dengan daring Tetapi tetap harus ada tatap muka Tidak seperti pandemi Memang pandemi itu kita daring semua Karena kita tidak ingin juga mahasiswa dan dosen kita Apa namanya istilahnya Kena COVID-19 Artinya UNIXA sudah siap ya? UNIXA sudah siap Tapi tentu juga dengan protokol kesehatan yang ketat Selain perkuliahan Pemberlakuan luring juga pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Kegiatan ini dibuka pada 15 Agustus 2022 Dan ditutup pada 22 Agustus 2022 Seluruh mahasiswa baru yang sudah memenuhi syarat diwajibkan untuk booster Dan yang belum memenuhi persyaratan wajib untuk tes antigen Diharapkan seluruh kegiatan dapat berjalan baik Dan mendapat dukungan dari seluruh peserta Tim Liputan Ganesa TV melaporkan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Universitas Pendidikan Ganesa kembali menyelenggarakan English Immersion Summer Camp kegiatan yang dibuka selasa pekan kemarin ini bekerja sama dengan International Center for English Excellence ICEE program ini sebagai media untuk memberikan pengalaman salah satunya berbahasa Inggris bagi mahasiswa yang nantinya dapat dijadikan bekal untuk mengikuti berbagai program internasional kegiatan ini dibuka oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerja sama Undiksa Dr. Gederas Bendantes yang memberikan apresiasi kepada ICEE atas kolaborasi bersama Undiksa sejak tahun 2017 pelaksanaan English Immersion Summer Camp adalah salah satu strategi Undiksa untuk terus meningkatkan kemampuan berbahasa mahasiswa khususnya bahasa Inggris kesempatan ini juga sekaligus dapat dijadikan ruang untuk mempelajari budaya setiap negara disampaikan lebih lanjut Undiksa telah mencanangkan program Internationalization at Home sejak tahun 2019 program ini diinginkan dapat menjadikan Undiksa sebagai rumah belajar masyarakat internasional selain itu, Undiksa juga memiliki sejumlah program yang bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri peningkatan kemampuan berbahasa Inggris melalui English Immersion Summer Camp ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk mengikuti program tersebut dan mampu menumbuhkan suasana internasional selain terkait peningkatan kemampuan berbahasa Inggris kegiatan ini juga diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk menyampaikan opini berani untuk berbicara, berlatih tentang leadership, dan peduli terhadap orang lain sebenarnya adalah terus meningkatkan kemampuan berbahasa mereka terutama adalah bahasa Inggris jadi sebenarnya kalau kita mau belajar bahasa it's not only learn the language but also learn the culture jadi kita juga belajar budayanya jadi dengan kedatangan native speaker di Universitas Pendidikan Ganesha jadi anak-anak, para mahasiswa bisa langsung memiliki pengalaman untuk berkomunikasi kemudian dengan para native speaker baik itu dari US, kemudian Filipina, dan beberapa juga dari Indonesia saya berharap melalui English Immersion Summer Camp kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dari para mahasiswa kita kan kebetulan saat ini mengikuti hampir 100 lebih mahasiswa yang bergabung dalam English Immersion Summer Camp ini nah selain belajar bahasa saya kira saya merasakan bahwa program English Immersion Camp ini juga merupakan capacity building program ya bagaimana dalam kegiatan ini mereka dimotivasi untuk bisa menyampaikan opini mereka berani untuk berbicara kemudian juga dilatih tentang leadership juga di sini kemudian dilatih juga bagaimana mereka bisa respect dengan yang lain nah banyak sekali program atau aktivitas yang akan terjadi dalam beberapa hari ini dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermakna kemudian bermanfaat, bernilai guna bagi mahasiswa dan juga bagi kita secara lembaga International Operation Director of ICEE Jeremy Bickel mengaku kehadirannya diundiksa bersama tim menjadi pengalaman yang luar biasa ia berharap program ini dapat memotivasi dan meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa dalam menggunakan bahasa Inggris program ini diinginkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sama seperti yang telah berjalan sebelumnya yaitu peningkatan kompetensi berbahasa Inggris dapat memperluas kesempatan mahasiswa dalam mencari pekerjaan mencari biasiswa dan sebagainya Direktor ICEE Prof. Dr. Reddick memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang mengikuti program ini menurutnya program ini akan memberikan pengalaman baru baik tentang bahasa maupun budaya I think it's a great experience for myself and all of our team we have an international team so to come to a place like undiksa and to be able to interact with this island Bali so we have many collaborations all throughout Indonesia so we're very excited to be here for this event and to assist undiksa in helping their students and motivating them helping them to gain confidence in their speaking ability in English so very happy to be here sementara itu Ketua Panitia Nietzsche Mailani Asriel menjelaskan peserta English Immersion Summer Camp tahun ini berjumlah 105 orang peserta yang terdiri atas mahasiswa dari seluruh fakultas yang ada di undiksa selain itu dari 105 peserta tersebut ada satu orang peserta yang merupakan dosen di pro di PGSD terdapat berbagai kegiatan dalam program ini diantaranya adalah belajar bahasa Inggris bersama instruktur dari ICEE dan juga kelas budaya yang terdiri dari lontar kelas balinis cooking kelas dancing kelas gambelan kelas serta trihita karana kelas untuk peserta dari English Immersion Summer Camp ini terdiri dari 105 peserta dari seluruh fakultas yang ada di undiksa dan satu dosen satu dosen PGSD yang join juga disini begitu lalu untuk kegiatannya karena ini di ekvivalensi dengan KKN jadi ada kegiatan belajar bahasa Inggris bersama dengan tutor-tutor atau instruktur dari ICEE dan juga ada kelas budaya nah kelas budaya ini terdiri dari lontar kelas lalu cooking kelas balinis cooking kelas kemudian ada dancing gamelan kelas dan juga trihita karana karena undiksa kan memang basicnya adalah trihita karana itu tadi dalam pelaksanaannya di tahun ini diharapkan semua peserta mendapatkan manfaat yang baik sehingga mereka bisa meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris kemampuan untuk berelasi sosial dengan dunia luar dan juga meningkatkan leadership kegiatan English Immersion Summer Camp tahun 2022 ini mendapat animu yang luar biasa dari sivitas akademika namun kuota yang diberikan ICEE maksimal 150 orang peserta dari 150 orang tersebut hanya 105 orang yang melakukan pendaftaran ulang dikarenakan sisanya harus mengikuti kegiatan kampus mengajar yang menjadi bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Tim Liputan Ganesa TV melaporkan Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa kembali berpartisipasi dalam Lomba Gerat Jalan Serangkaian Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Lomba yang sudah diikuti adalah kategori 17 km Dewasa Putri pada 10 Agustus 2022 pada Lomba bergengsi ini Sri Kandi Undiksa berhasil meraih juara harapan 2 Gerak jalan ini mengambil start di Jalan Udayana, Kota Singaraja tepatnya di depan gelanggang olahraga Gor Buwana Patra Lomba ini diikuti 35 regu dari sekolah menengah atas dan perguruan tinggi Rute gerak jalan ini adalah jalan di seputar Kota Singaraja dan kembali finish di Gor Buwana Patra Ajang ini disambut meriah oleh masyarakat Kota Singaraja dan para pendukung masing-masing kontingen Undiksa dengan nomor dadat 05 berupaya menunjukkan penampilan terbaiknya Meski cuaca sangat terik semangatnya tetap membara dan berhasil finish dengan baik dan lengkap Danton kontingen Undiksa Kadek Sintia Pratiwi mengaku sangat bangga bisa mengikuti Lomba ini karena dapat menumbuhkan semangat perjuangan rasa persatuan dan kebersamaan Menghadapi Lomba rutin ini persiapan dilakukan sekitar 1 bulan Latihan berlangsung hampir setiap hari dan diisi dengan C Rute Hal ini untuk memastikan kesiapan saat perlombaan tiba Persiapan untuk mengikuti gerak jalan Singaraja ini Kami sudah latihan Undiksa sudah latihan kurang lebih dari 1 bulan yang lalu Latihan rutin dalam seminggu hampir setiap hari kecuali hari minggu Terus kami juga sudah melaksanakan C Rute pada tanggal 2 Agustus yang lalu Selain kategori 17 km Dewasa Putri Undiksa juga mengikuti Lomba Gerak Jalan 45 km Dewasa Putra pada 13 Agustus 2022 Dengan start di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokga dan finish di Gor Buwana Patra Tim Liputan Ganesa TV melaporkan Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa terus melakukan langkah strategis untuk menyukseskan akreditasi 9 standar Hal ini digayung bersambut oleh fakultas salah satunya fakultas olahraga dan kesehatan FOK Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam pengisian borang melalui gugus kendali mutu GKM di gelar workshop Kamis kemarin Kegiatan yang berlangsung luring di ruang seminar FOK ini menghadirkan Sekretaris Pusat Jaminan Mutu Undiksa Dr. Madi Agus Darmadi sebagai narasumber pesertanya terdiri atas dosen dari program studi di lingkungan FOK Pelaksanaan kegiatan ini sebagai wujud gayung bersambut atas adanya pengembangan penilaian akreditasi dari 7 standar menjadi 9 kriteria yang berfokus pada ketercapaian pembelajaran lulusan Perubahan ini dinilai perlu disikapi oleh program studi melalui penguatan pemahaman tentang penyusunan dokumen borang Workshop ini menjadi salah satu ruang untuk mewujudkan hal tersebut Dekan FOK Iketut Budaya Astra menyebutkan akreditasi menyangkut masa depan prodi masa depan fakultas dan masa depan universitas Walaupun diketahui akreditasi bukan satu-satunya indikator untuk menilai kualitas prodi fakultas dan universitas Tetapi secara administrasi ia menegaskan akreditasi tetap sangat penting Oleh sebab itu perlu ada langkah-langkah strategis untuk mempersiapkan dokumen borang agar benar-benar sesuai dengan kriteria yang berlaku Bapak Tiaw Sarmadi sebagai pembicaraan dari Bapak Tiawi JN sudah bisa menonton wakilnya untuk bisa menghubungi kita nanti bagaimana caranya mengisi borang dengan menggunakan pola sindang standar Walaupun kita ketahui bahwa akreditasi itu bukan satu-satunya indikator untuk menilai kualitas prodi undang-undang fakultas dan universitas Tetapi secara administrasi bahwa akreditasi itu sangat penting Jadi ingat sekali ini menyangkut masa depan prodi dan universitas Sementara itu Agus Darmadi menyampaikan penilaian akreditasi sembilan standar sangat kompleks yaitu lebih menitikberatkan pada aspek kepemimpinan Tata pamong dan tata kelola sumber daya manusia keuangan dan sarana-prasarana serta kebijakan pengembangan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan Akreditasi tujuh standar dengan api sembilan standar Standar itu perbedaannya terlibat pada bagaimana proses lebih banyak pada output dan outcome sementara di tujuh standar dan itu lebih pada rimpu tetapi yang sebenarnya standar ini berus pada output dan outcome sehingga ini yang membedakan akreditasi tujuh standar dengan akreditasi sembilan kriteria Di samping itu dalam proses penilaiannya sekarang akreditasi yang sembilan kriteria ini juga menggunakan yang namanya salah perlu dan seterusnya itu beberapa hal yang membuat perbedaan yang sedikit sehingga tidak dalam jumlahnya saja tapi juga bagaimana proses proses pelaksanaannya tindak lanjutnya sampai kemudian dampaknya seperti apa itu lebih mendalam yang ditanyakan dalam akreditasi sehingga memang benar-benar perlu harus menyiapkan dari awal sampai tindak lanjutnya dan dampaknya apakah benar-benar berdampak pada mahasiswa dan kemudian secara umum menurutnya program studi sudah melakukan kiat-kiat untuk menghadapi akreditasi sembilan standar akan tetapi tidak dipungkiri masih ada yang perlu diperbaiki seperti pendokumentasian kegiatan ia berharap hal tersebut diperhatikan oleh dosen program studi dan fakultas sehingga dalam penyusunan dokumen borang dapat lebih lancar Tim Liputan Ganesa TV melaporkan selamat menikmati 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 Pasar Rakyat yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster ini Menyuguhkan berbagai jenis kuliner khas Bali dan khas buleleng Selain itu, terdapat pula berbagai jenis kerajinan Seperti selake, kain tenun, anyaman bambu, lukisan kaca dari desa Nagesepehe dan produk hasil pertanian Pasar ini menarik minat para pengunjung dan tidak sedikit yang membeli Rektor Undiksa Prof. Dr. Inyoman Jampel yang turut hadir memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut Menurutnya, kegiatan ini benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat Setelah perekonomian mandek akibat pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung cukup lama Pameran KMW Buleleng yang kemas sebagai pasar rakyat Ini suatu kegiatan yang betul-betul sesuai dengan harapan daripada pemerintahan Indonesia Setelah pandemi, perekonomian kita hampir mandek gitu ya Dengan adanya pasar rakyat ini, saya yakin bisa lebih cepat membagikan perekonomian masyarakat Karena kalau dengan pasar rakyat yang terus berjalan, tetapi tidak hanya pada hari ini Ini harus berkelanjutan, jadi sustainable day-nya ini harus ada gitu ya Ini akan betul-betul dapat lebih meningkatkan kreativitas masyarakat Baik menciptakan produk-produk yang kuliner, juga produk-produk seperti bahan-bahan Pasar rakyat ini diharapkan dapat diadakan secara berkelanjutan Tujuannya tidak hanya untuk membangkitkan perekonomian Tetapi juga untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dalam menciptakan produk usaha Tim Liputan Ganesa TV melaporkan Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gantra Ganesa Saya Junia City pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa, Om Santi 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 Om Salam Harmoni Acara ini diproduksi oleh Sampai jumpa, Om Santi Santi Om